Intro Lupain aja deh, Franky De Jong sejak awal gak yakin pindah ke M.U. Manchester United tampaknya harus merupakan rencana merekrut Franky De Jong di tahun 2023 mendatang. Sang Glennon dilaporkan sama sekali tidak memiliki ketertarikan pindah ke Waterford. Sejak bursa transfer musim panas kemarin, nama De Jong menjadi ikara nomor 1, Manchester United. Eric Ten Hag dilaporkan sangat menginginkan jasa, mantan anak asunya itu. Di musim panas kemarin karena 1 dan 2 hal itu, M.U gagal mendatangkan De Jong. Setan Merah dilaporkan tidak menyerah dan ingin mencoba lagi. Di tahun 2023 mendatang, dilansirkan dinasir, M.U juga sudah harus melepakan sang gelendang karena ia sama sekali tidak tertarik untuk pindah ke M.U. Laporan itu mengklaim bahwa De Jong sejak awal tidak tertarik untuk pindah ke M.U. Meski Eric Ten Hag menjadi manajer Setan Merah. Ini disebabkan ia meragukan proyek Setan Merah. Ia menilai sulit bagi M.U untuk kembali, disegani baik di Inggris maupun di Eropa. Selain itu, De Jong juga lebih terkesan dengan proyek yang dibangun Xavi. Jadi, ia mantap bertahan di Barcelona pada musim depan. Menurut laporan tersebut, M.U tidak perlu repot-repot menawar De Jong di musim panas tahun 2023. Karena sang gelendang hampir 100% menolak tawaran itu. Ini disebabkan Sergio Butskets dikabarkan akan pindah dari Barcelona. Sehingga ada satu slot kosong di starting 11 Barcelona. De Jong selalu melihat dirinya sebagai penerus Butskets. Jadi, ia optimistis karirnya di Barcelona bakal jadi lebih bersinar. De Jong sendiri dikabarkan sangat serius untuk bertahan di Barcelona. Ia dikabarkan siap duduk dengan manajemen Barcelona untuk meneguh ulang nilai kontraknya. Yang kini menjadi beban keuangan Las Azulterana. Messi sebenarnya ingin lebih lama main bareng Neymar di Barcelona. Lionel Messi mengungkap satu penyesalannya soal Neymar. Bintang Argentina itu mengaku ingin lebih lama bersenang-senang dengan Neymar di Barcelona. Neymar mulai gabung Barcelona pada tahun 2013. Bersama dengan Messi dan Luis Suarez. Ketikanya membentuk Trisula MSN. Ia mematikan. Musim 2014-2015 jadi puncak kesuksesan Neymar bersama Messi di Barcelona. Mereka meraih triple winners usai menjuarai La Liga, Copadere, dan Liga Champions. Neymar kemudian hengkang dari Barcelona untuk gabung Paris yang jemain pada tahun 2017. Empat tahun kemudian, Messi menyusul ke Paris setelah kontraknya di Barcelona tak diperpanjang. Messi sebenarnya ingin lebih lama main dengan Neymar di Barcelona. Bagaimanapun, Messi senang bisa reuni dengan pemain Brazil itu di PSG. Saya dan Neymar saling kenal dengan hati. Kami menghabiskan banyak waktu di Barcelona ujar Messi kepada Tudem, Tudem, Meksiko. Seperti gelang sedari mirar. Saya sih maunya bersenang-senang lebih lama dengannya di Barcelona. Tapi hidup mempertemukan kami kembali ke Paris. Kami senang bisa bersama-sama. Saya suka main dengan dan bersamanya setiap hari, kata Messi. Rezeki nomblok Barcelona cedera Araujo beri memasukkan 300 juta per hari. Bintang Barcelona, Runa Araujo mengalami cedera saat memperkuat timnas Uruguay menghadapi timnas Iran dalam laga uji coba bertajuk FIFA Match Day di Stadion NF Arena, Austria pada Jumat 23 September 2022. Pada laga tersebut, Uruguay kalah dengan skor 1-0. Sialnya lagi, timnas Uruguay harus kehilangan bintangnya Araujo Akibat Cedera. Araujo harus meninggalkan lapangan ketika pertandingan berperjalan 5 menit Akibat Cedera pada pangkal paha kanan. Namun bagi Barcelona, klub tempat berenawang Araujo ini justru mendapatkan rezeki nomblok. Barcelona dilaporkan bisa mendapatkan ganti rugi sebesar 20.548 euro atau sekitar 300 juta euro per hari dari FIFA. Usai pertandingan, tim Uruguay telah mengembalikan Araujo yang cedera itu kepada klubnya Barcelona di Keno. Pihak tim medis melakukan asesmen lanjutan untuk mengetahui seberapa parah cedera yang menimpa Runa Araujo. Pada Sabtu 24 September 2022, Elbarca menonfirmasi bahwa Runa Araujo mengalami avulsi atau rebekan pada ototnya di teden aduktor bagian pangkal paha sebelah kanan. Setelah melakukan diskusi dengan pihak Barcelona, Araujo pun memutuskan untuk melakukan operasi. Keputusan itu memang paling pas untuk mengatasi cedera tersebut. Namun operasi itu akan membuat backboard postur. 188 cm tersebut absen cukup lama, Araujo diperkirakan bakal menepi selama 6 hingga 7 pekan untuk melakukan pemulihan pasca operasi. Kondisi tersebut membuat Araujo bakal melewatkan sejumlah laga penting bersama Barcelona, termasuk duel El Clasico melamar Real Madrid di Liga Spanyol pada 16 Oktober mendatang. Tidak hanya itu, dia juga berpotensi untuk absen di Piala Dunia 2022 pada 20 November. Menurut laporan dari Mundodifor TV yang dikutip bolasport.com, FIFA wajib memberikan komensasi kepada klub jika ada pemain yang mengalami cedera lebih dari 28 hari karena bermain bersama tim nasional dalam FIFA Match Day. Biaya komensasi tersebut sebesar 20.548 euro atau sekitar 300 juta euro per hari. Jika melihat lamanya cedera Araujo, Barcelona dapat dipastikan akan menerima komensasi tersebut. Barcelona belum pastikan berapa waktu pemulihan Depay dan De Jong. Mempis Depay dan Franky De Jong kembali ke Barcelona dalam keadaan cedera. Sebelumnya, dua pemain tersebut memperkuat tim nasional Belanda di UEFA Nation League. Baik Depay maupun De Jong menjadi starter The Orange di markas Polandia. Permasalahan mulai dari sana. Nama kedua bahkan hanya tampil selama 45 menit setelahnya mereka absen di big match kontra Belgia. Belanda menang 1-0 dalam pertanian di John Cruyff Arena pada Senin 26 September malam waktu Indonesia Barat. Skuad polesan Luis Wangal melaju keempat besar. Penggemar negeri kincir angin senang, Barcelona kebahagiaan sisi negatifnya. Setelah tes medis, Depay dan De Jong dipastikan mendekam di ruang perawatan. Menurut Marka, klub belum memperkirakan jangka waktu pemulihan Depay atau De Jong. Rumor awal, mengisyaratkan dua pemain tersebut bakal absen selama dua pekan. Demikian laporan yang dikutip dari Football Espana pada selasa 27 September. Sebuah pukulan telak untuk Blaugrana secara khusus bagi pelatih Xavi Hernandez. Ia menghadapi situasi rumit. Rasa sekatala menjadi korban jeda internasional terbaru bukan hanya Depay dan De Jong yang terkapar. Julis Kondi juga demikian. Situasi paling parah dialami Ronald Araujo, pemain bertahan asal Uruguay ini mengalami cedera paha. Ia akan naik meja operasi dalam beberapa hari ke depan. Araujo diperkirakan tidak akan kembali ke Barcelona sebelum dimulainya piala dunia. Karena target bag tersebut melakukan perjalanan ke Qatar bersama tim Diego Alonso. Tambah laporan dari Football Espana. Xavi harus memutar otak memanfaatkan amunisi tersisa. Setelah ini, timnya menjalani jadwal pada diranah domestik dan Eropa. Terima kasih telah menonton!